Kami berindah, berjuang patria, rela berkorban di warna. Kita merapat komisi 6 sama BLM, pertamanya sama PGN. Insyaallah rapatnya pakai fitur. Baik, terima kasih pimpinan. Saya langsung singkat saja pertama untuk PLN Pak. Bapak sudah hitung tadi 3,5 triliun. Saya juga sudah hitung angkanya tadi, bahwa kalau seandainya Bapak tidak perlu tunggu sampai tanggal 20 April ini Pak, Bapak bisa hitung itu kita butuh sekitar 3,8 triliun untuk yang 900 full ampere dan juga 1,8 triliun untuk 1.300 full ampere. Kalau 1.300 itu Bapak diskaun 25%, lalu yang 900 full ampere itu Bapak kasih diskaun seluruhnya 50%. Karena saya sampaikan Pak Dirut PLN, sekarang semua orang mendapatkan dampak dan merasakan dampak. Tidak ada lagi orang miskin, orang yang sekarang punya uang pun merasakan dampak. Dan mereka jangan disampai Bapak bilang makan tabungan dulu. Kalau Bapak tunggu mereka jatuh miskin, tidak punya uang dulu, pemerintah sudah menganggarkan 440 triliun Pak. Bapak sampaikan ke Menteri SDM, Bapak sampaikan ke Presiden yang 400 triliun itu, tolong ditambahkan PLN gitu loh. Jangan sampai, sekali lagi uang ini dinikmati oleh pengusaha-pengusaha kolong rat-kolong rat saja. Rakyat yang butuh, itu 1 PLN. Jadi sekali lagi, tolong 900 full ampere itu semuanya dikasih, jangan hanya R1 saja, tapi R1M juga dikasih. 1.300 tolong diberikan diskon. Lalu yang kedua, Ibu Dirut Pertamina, sekali lagi Ibu, ya Pertamina bagi kami tidak begitu peduli dalam arti kata, seharusnya dengan penurunan harga yang disampaikan Primus dan teman-teman yang tadi bahwa harga perbarian itu sudah di bawah 30 dolar, seharusnya Ibu segera bicara dengan Menteri SDM, supaya bisa menurunkan harga BBM. Ini kan hanya 3 bulan, Bu. Masa 3 bulan Pertamina tidak mau terugi sedikit gitu loh. Kalau kurang, 3 bulan tidak mau pemerintah, karena memang sekarang rakyat benar-benar merasakan susah, Pak. Makanya saya, Pak Demar, datang ke ruang sidang ini ingin bicara itu, Pak Demar. Karena semua rakyat berteriak sekarang, Pak Demar. Makanya saya mengambil risiko datang ke ruang komisi gitu loh. Nah, terakhir untuk PGN ya, kita memahami bahwa perpen nomor 8 tahun 2020 yang diterbitkan, itu tentu menurut saya akan menjadikan PR besar bagi PGN. Saya berharap PGN bisa tetap eksis, tapi tentu bisa menjaga industri kita mendapatkan harga gas yang baik. Nah, harapan saya PGN bicara dengan Kementerian BUMN nanti, kalau mudah-mudahan setelah COVID ini komisi 6 dan PGN serta Menteri BUMN bisa rapat bersama untuk membicarakan bagaimana menyikapi permen SDM nomor 8 tahun 2020. Jadi singkat padat pimpinan, sekali lagi BBM tolong dipikirkan Pertamina, PLN sekali lagi 900 for Amper, kalau bisa semuanya saja dikasih diskon 50% dan 1.300 diberikan diskon 25%. Paling hanya tambahan 5 triliun, pemerintah sudah siapkan 400 triliun lebih. Terima kasih pimpinan atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.